Terima kasih atas kesempatannya dokter Tapi dokter izin bertanya Apa hukum memajang patung-patung Atau gambar yang bernyawa Begitu dokter di rumah kita Tetapi kita tidak menyembahnya Begitu dokter itu hukumnya seperti apa Terima kasih dokter Baik, dipersilakan dok Mungkin bisa langsung dijawab Baik, Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukum memajang gambar ya Baik foto Atau di patung Atau gambar-gambar yang lainnya Ini terjadi perbedaan pendapat Di karakter ulama kita Tapi jika itu tidak ada tujuan Maka itu tidak dibolehkan Misalnya kalau gambar yang dibolehkan Misalnya untuk KTP Silahkan Kemudian paspor Itu yang dibutuhkan Itu dibolehkan Menggunakan gambar Tapi kalau tanpa ada kebutuhan Di pajang Di rumah kita Batung-batung gambar-gambar Maka pendapat yang lebih kuat adalah Itu tidak boleh Karena dia akan Apa Mencegah Masuknya Malaikat Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Gambar-gambar makhluk seperti itu Sebaiknya memang dihindari Kalau perlu dihindari Kalau memang patung-patung itu Gambar-gambar yang tidak jelas Seperti itu Maka Untuk kehati-hatian saja Sebaiknya itu tidak dilakukan Cukuplah disimpan di album saja Untuk keluarga kita di album Jangan di pajang besar Nanti Ada orang yang bukan mahrum kita Melihat hal tersebut Yang kedua itu tadi Di hadap apa Rumah yang ada gambar-gambar patungnya Itu Tidak akan dimasuk Malaikat Rahmat Yang masuk Jin nantinya Dalam rumah-rumah kita itu Naudzubillah Tapi kalau malaikat Malaikat Maud Ya Kapanpun dia akan masuk Yang tidak boleh Malaikat Rahmat Yang tidak masuk rumah kita itu Jadi itu Jadi Sebaiknya Untuk kehati-hatian itu Ditinggalkan Ditinggalkan saja Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak Seperti itu Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton